Materi sendiri yang akan kita bahas di pasirnya. Satu, rukis. Dua, satu, rukis. Tua, empat, 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 empat. Oke, sekarang kita akan mulai dari materi sendiri rukis. Perhatikan, waktunya 3x15. Yang pertama akan kita bahas segera tuasa sendiri rukis. Dua cara, dira-dira. Dua prosedur. Dua, dua. Sebuah pembelajarannya apa kita lihat di sini adalah Kalau kita belajar seni ini nanti yang didapatkan satu Menjelaskan konsep, menjelaskan corak, menjelaskan media Dan akhirnya adalah kita dapat membuat sebuah karya seni Seperti apa kita lihat? Apa sih yang dimaksud dengan lukis? Jembatan Oke, perhatikan Coba yang di belakang, siapa namanya? Gajang? Yang di belakang Oke, perhatikan Kalau ini artinya lukis Lalu bedanya dengan menggambar apa? Siapa? Melukis dengan menggambar Beda-bedanya apa? Beda-bedanya Oke, bagus Nah, lebih detailnya adalah Kalau menggambar itu hanya satu media Yaitu kertas dan pensil Sedangkan melukis, catupannya lebih luas Orang bisa melukis di tembok Orang bisa melukis di kertas Orang bisa melukis di bumu Orang bisa melukis di bebatuan Orang bahkan melukis di dalam hati Oh Karena sakit hati gak? Karena Oh, karena dendam? Karena lukisan Ya? Nah, kalau melukis di dalam hati Ada berapa? Bisa melukis di dalam hati Hal itu teknik dalam menggambar Yang masuk ke dalam Ada berapa garis Yang kalian pahami dalam Sedih lukis Turun, lalu Nah, baca Ada dua Satu Tiga 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 Harus Selanjutnya Lukis harus Tiga Kalau tidak pahami ini Nanti lukisannya semua bengkok-bengkok Sekarang Bidang Bidang itu ada tiga jenis Orang mengatakan bidang itu terlalu suka Bisa Jadi bidang itu ada tiga Satu Oridata Dua Tiga 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 Yang paling penting Adalah yang paling kita pengaruh dalam melukis Warna Nah Sekarang saya tanya kepada kalian Ada berapa warna di dunia ini Berapa? Ratus Banyak itu sudah ukur Jumlahnya satu Seratus Seratus ribu Seratus Seratus Berapa di ujung? Seratus Warna Di dunia ini Ada orang bilang Berbit Ada orang bilang Dua Empat Ada orang bilang Empat Ada orang bilang Tiga Dua Sesuduhnya Warna Hanya ada tiga Warna Satu Magendal Dua Yedo Dan Ada tiga Siap Magendal Sekarang buktikan Saya gak percaya Ini hanya sebuah perintah Print Karena aslinya Warnanya hanya tiga Tetapi Ketika kita print Warna selain tiga Itu Maka akan muncul Kenapa itu terjadi? Karena percaya Lalu Karena percampuran Satu Dengan dua Jadi Contoh Misalkan ada Mikado Smart Ini karena Percampuran Atraksi Yellow Dan Baginda Jadi Warna Loko Di dunia Hanya Tiga Yellow Loko Warna Tiga 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 Hun Tiga 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 Makanya tadi ada lukisan seharga di Jual Jurya, itu karena permainan warna. Gakkan ada orang berkanya, Ustadz mau nalisa itu kok bisa lalu lukis itu kenapa? Ternyata sebagian pengaman mengatakan bahwa lukisan mau nalisa itu kalau dipandang selama lima rej itu selalu gini. Karena hal dari pandangan seni atau seni belukis itu hanya pemain warna saja. Bagaimana konsep bahwa lukis? Bagaimana konsep bahwa lukis? Kalau konsep secara hukum, artinya bagiakan rancangan, program, itu semuanya dipanggil. Sekarang konsep dalam lukis berarti apa? Apa yang dilakukan seandainya kamu akan lukis sesuatu? Satu. Harus punya objek. Jadi sebelum kita lukis, kita harus punya objek. Lalu yang kedua apa? Teknik apa yang akan kita buat? Teknik lukis. Dikenal ada lima. Lalu yang terakhir, tujuan kita lukis untuk apa? Nah gitu. Jadi kalau ditanya konsep dalam lukis adalah tiga konsep produk tersebut. Harus ada. Kalau tidak ada, berarti belum termasuk. Nah sekarang kita lihat selanjutnya. Corak seni lukis itu sama dengan ciri. Contoh misalkan, ciri-ciri 9x17. Orangnya ramah sama. Itu ciri. Nah nanti kamu sudah dicirikan oleh guru mumpuk. Itu bagus-bagus. Maka setiap orang masuk ke sini pasti semangat. Nah corak dalam seni lukis itu dibagi menjadi tiga. Satu, representatif. Dua, representatif. Yang ketiga adalah abstra. Representatif, reformatif, dan abstra. Apa itu ketiga-tiganya? Nanti akan kita bisa membedakan ketiga tersebut. Yang penting ada karyanya terlebih dahulu. Kalau tidak punya karya, maka tidak akan kita bisa mempunyai tiga. Kita lanjut lagi. Yang terakhir. Bagaimana sih membuat sebuah lukisan yang baik? Satu. Harus tahu media dan teknik dalam lukis. Media dan teknik dalam lukis adalah dimana? Sebutkan satu. Aquarell. Aquarell itu berarti melukis dengan menggunakan. Poin finis. Poin finis itu melukis dengan cara menggunakan titik-titik. Yang ketiga. Menukis dengan cara semprot. Telur atau kata orang itu adalah telur. Telur. Kira-kira. Yang keempat. Telur. Menukis dengan cara cat pelangkat. Jadi cat itu ada cat air, ada cat yang melengkap cepat, ada juga cat kering. Yang kelima. Yang kelima. Menukis dengan cara menggunakan kuning telur. Jadi nanti seorang usaha, kalian usaha akan berintahkan semua 917 membawa telur satu-satu. Bagaimana caranya? Harus dapat. Kuning telurnya kita ambil, potihnya akan kita goreng, lalu kita makan terus aku. Untuk apa? Yang membuat sebuah karya seni lukis. Terima kasih. Terima kasih.